Intro Bertempat di Madrasah Alia Negeri Surabaya, ratusan Mubalik atau Pendakwah melakukan koordinasi dan konsolidasi pasca dikukukan sebagai pengurus daerah Badan Koordinasi Mubalik Indonesia atau Bakumubin Kota Surabaya. Para Mubalik ini merasa prihatin dengan banyaknya masyarakat, khususnya anak muda yang terjebak pada kenakalan remaja akibat terjebak pada narasi negatif yang marak bertebaran di media sosial. Para pendakwah ini terus melakukan gerila di masyarakat dengan memberikan pencerahan langsung melalui majelis atau kajian-kajian di sekolah, kampus, dan kampung-kampung. Tak hanya langsung terjun ke masyarakat, mereka juga bergerila secara online dengan meluruskan narasi-narasi negatif atau berita bohong atau hoax. Ketua Dewan Pimpinan Bakumubin Kota Surabaya, Saiful Ana menegaskan, para Mubalik harus mampu mengisi ruang-ruang medsos untuk mengkontor narasi-narasi negatif. Lebih-lebih di tahun politik seperti saat ini, mereka dihimbau untuk netralitas dan dilarang membawa materi dakwah yang bernuansa politik. Kita akan mengkontor narasi-narasi ekstremis, narasi-narasi yang hoax, kita kontor agar supaya apa, anak-anak muda yang ada tidak salah faham, tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang mereka buat. Kita jangan sampai dipengaruhi oleh politik, kita jangan sampai difungsikan oleh menjadi alat politik, sehingga itu yang akan menjadi perpecahan para Mubalew, antar Mubalew, baik itu dari Bakumubin sendiri atau dari Mubalew-Mubalew yang lain. Bahwa kita itu nanti akan mempersiapkan calon da'i-daiyah yang unggul, yang bisa menerima perkembangan masa, sehingga mereka bisa mengkontor narasi-narasi yang negatif. Sementara itu, pembina Bakumubin Surabaya, Kiai Haji Koirul Nurudin menyampaikan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah kota, sehingga kehadiran Bakumubin akan berdampak pada terwujudnya kota Surabaya, sebagai kota yang baldatun, toibatun, warobun, gafur. Dalam rangka pelantikan Bakumubin kota Surabaya ini, intinya kami dari jajaran Bakumubin Surabaya untuk mensinergikan antara ulama, umarok, dan umat, agar supaya jangan sampai mudah dipecah belah. Karena kita adalah satu kesatuan dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, dengan hadirnya Bakumubin ini, Surabaya menjadikan kota yang baldatun, toibatun, warobun, gafur. Tak hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat, di tahun politik ini, para Mubalik juga tidak ingin masyarakat terbelah, hanya karena perbedaan pilihan politik maupun pilihan Capres-Capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!